halo halo teman-teman semua selamat datang di seluruh jamlin ya pada kesempatan kali ini kita pengen lanjutin membahas tentang figur story ya eh figur fantasy kalau yang global ya Oke sekarang kita bakal bahas ini apa namanya item atau senjata ya senjata Oke seperti yang kita ketahui kita bisa farming senjata itu di the big tree ya dan ada tiga jenis ini yang pertama tenma eh maaf maaf yang pertama let's red yang kedua tenma yang ketiga galatea nah setiap masing-masing itu mempunyai lawan yang advantage ya jadi misalkan kita masuk let's red maka lawannya adalah tenma ketika kita masuk tenma lawannya adalah galatea dan ketika kita masuk ke galatea maka lawannya adalah let's rednya nah terus item juga ada 12 macam ya Oh dil dan dibagi tiga nih di let's red ada empat dan madem empat galatea dan empat bentar-bentar anjir pesnya kecepatannya kita ya Oke untuk apa info selengkapnya bisa kita lihat tabel berikut ting-ting dikasih tinggit aduh kalau kecepatan bisa kalian pause ya atau kalian screenshot lah atau apa dan maaf ya kalau ada kesalahan dalam pengetikan di tabel itu ya karena Karena kita lupa-lupa ingat sih Oke Kita langsung bahas Floornya ya Lantai berapa Yang bisa mendapatkan rarity Dari Equipnya Jumlah total seluruh Floornya kita belum tahu Karena stuck di 36 Oke Kita akan mulai dari yang lantai kelima Nah lantai kelima ini Kita sudah bisa mendapatkan Equip yang ungu ya Nah equip ungu ini ya Rarity-nya B lah B kali? Iya B Ungu sama itu tuh Sama apa namanya? Yang Apa? Yang ada pingkainya Terus yang kedua Nah ini dia ungu Tapi berpingkai Ini kita pengen masuk Ini cuman gak bisa ya Pengen ngeliatin lawannya siapa gitu Pokoknya sih masih keroco lah Cuman ya Kalau untuk level Bawah ya Masih rada Alot ya Oke terus Abis level Abis lantai 11 Itu Terus kemudian Di lantai 17 Baru kita bisa mendapatkan item Warna kuning yang biasa ya Teman-teman Ini udah lumayan nih Ini rank-nya rank A lah Rarity-nya tuh ya Yang kuning Oh iya Eh kegeser Disini Masih dua ya Masih dua jenis item ya Yang Floor 11 Nah Dan yang floor Selanjutnya adalah Floor 17 Nah disini Kita sudah bisa mendapatkan Item kuning Dan kemungkinan Dapat jenis itemnya juga Semakin bertambah ya Oh Menjadi ada yang Apa ini Yang Attack speed Kalau gak salah ya Ini tulisannya Kluar-kluar ya Kita gak Gak bisa baca sama sekali Oke terus Dari lantai 17 Kemudian ada di lantai 23 Nah Ini adalah Item kuning Tapi yang berbingkai Ini Oke lah Sudah Sedep ya Ini Lanking A-nya udah plus Tuh Masih ya Masih ada tiga item ya Masih ada tiga jenis item Disini Jadi Kalau kalian mau mendapatkan Eh mau membuka Item yang keempat tuh Kalau gak salah harus Yang udah diwarna Cream Cream Apalah itu Oke Ini lantai Berapa dari 23 ya Terus kemudian Ada di lantai 29 Nah Ini dia yang creamnya Tuh 28 kemas yang ini Yang 29 Sudah Mendapatkan yang cream Cream Oke Kita lihat Tuh Bisa kalian lihat ya teman-teman Sudah terbuka semua ya Cuman ya Tau sendiri lah Nyari-nyari item kayak gini nih Kadang dapet Bagus Udah tau bagus Tapi gak Satu jenis ya Yang kita pengenin itu Misalkan lagi pengennya Skill Apa ultimate power Malah dapetannya Defense Atau take speed Kan kampret Oke Nah terus Kita tuh bisa Farming item itu maksimal Di Floor 34 ya Nah Di floor 34 ke atas itu Sudah mendapatkan material Untuk Next level ya Oh Dan setiap Apa Setiap Brand mempunyai Bahan yang berbeda-beda ya Ini ada yang A Ini B Ini A Ini B Tuh lihat Satu ini aja udah beda-beda Untuk yang Brand lain juga sama ya Ketentuan floor nya ya Tempat-tempat floor nya Cuman yang pasti yang sudah Kebuka itu Di lantai 29 Yang udah kebuka semua nih Oh Dari segi Attack Terus itu apa Yang Hansa Plus tuh Tambangan Support Eh Bukan support Apa Efek heal Atau shield ya Terus Basic attack Sama Support bonus Itu baru kebuka Di floor 29 Maksudnya Kebuka semua Di floor 29 Maaf Oke itu juga untuk Ini juga berlaku Untuk Tenma ya Eh tenma Maaf Galatea Maaf 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 Kita banyak Belibet nih hari ini Gak tau kenapa Kurang minum air ya Air putih Oke Tuh Tuh Di floor 29 Juga Sama ya Sini Untuk galatea Maximal HP Critical Red Left steel Sama initial energy Inisial Inisial energy itu adalah Energi awal ya Teman-teman Jadi Kalau kalian pengen Cepet-cepet Ulti gitu tuh Pakein aja Misalnya energy Aduh Biasanya sih Cocoknya buat yang Crowd control ya Biar Mengendalikan Pertempuran ya Terserah kalian Pengen Berkreasi Seperti apa gitu ya Dan Ini dia Kita bakal Nunjukin Guardian Guardian helmet Aduh Ini bukan Guardian helmet Jadi Ini Kita bakal Ngasih Nunjukin Siapa sih Penjaganya Gitu kan Kalau disini Penjaganya Tuh kan Tipe Let's read kan Si Rie ya Di Galat T ada Rie Kita balik Terus Di Tenma tuh Ada Lubu Ada Lubu Cuman dia Keluarnya nanti Ini Lubu Keluarnya nanti Kalau kalian Sudah ngeplay Nanti nih Si Mobil Tamiya Kampang ini nih ya Bakalan bertelur Keluarin Dua Lubu Dikiri sama kanan Itu Kampet sih Dimitinya gak otak Itu area Kambing Barang kitanya Ngarahnya malah ke ini dulu nih Ke Tamiya dulu Canggut Canggut Oke Balik lagi Dan untuk yang di Let's read Maksudnya tuh Irina Kalau gak salah Iya betul ya Irina sama Tamiya ya Tamiya nya udah Full item anjing Udah di late game DWK Oke Kalau untuk Komposisi Itu Figure-figurnya Ya kalian bisa Itulah kombinasikan Saja ya Karena Kita juga masih Stuck disini Terus juga paling Yang ngasih Damage-damage Terbesar Di belakang Kayak modelnya Si Apa tuh Jalora ya Iya tuh Jalora Atau mungkin yang Vivian tuh Kalau Ini Vivian belum keluar ya Ya kemungkinan Kalau yang standar Jalora Rie Sama paling Si Akemice Apa Mitsuhide Akechi Iya Akechi Mitsuhide Itu Lumayan Terus Targetnya juga Nurunin defense Kalau gak salah ya Mohon koreksi saya Karena saya juga Baru main ini Oke Mungkin Udah ya Udah ya Pembahasan item ya Tolong lah Teman-teman Coba Pengen Minta bahas apa Anjing Sopro Lubin Anjing Iya Aduh Iya Bingung sih kita Kalau pengen bikin Konten ini nih Yang Kalau udah ada versi global Kan otomatis Bahasa Inggris Dan kemungkinan besar Kalian juga udah mulai Paham lah Sistematisnya kan Apalagi yang Sudah pernah main MLA Mobile Legends Adventure Gak Gak jauh beda lah Sama itu Ini kan bedanya Sini action figure Yang bisa bergerak Oke Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah Mampir sini Terima kasih Yang sudah Menyempatkan dirinya Untuk mendengar Celotehan Gak jelas Kita ini Terima kasih Sekali Oke Jangan lupa Like Comment Dan subrek Ya teman-teman Karena Dukungan dari kalian Sangat berarti Buat kita Sungguh Terima kasih Oke Sampai jumpa Di next video Bye Sampai jumpa Sampai jumpa